Intro Jauh dari kisah sedih dawia putri Ratu Dangdut Elvi Sukaisi, artis Vicky Prastio justru sedang bersiap-siap menuju babak baru atas kasus pelaporan pencemeran nama baik dan fitnah yang telah dilaporkan oleh Angel Elga, sang mantan istri. Pasalnya, bekas pelaporan Angel Elga tersebut telah resmi berstatus P21. Yang berarti membuat Vicky harus siap dijemput oleh pihak jaksa penuntut umum menuju proses persidangan. Uniknya, sejak menuai status P21, keberadaan Vicky pun mendulang teka-teki. Dimanakah Vicky berada? Siap-siap harus dijemput paksa. Mengapa Vicky begitu sulit ditemui dan hanya bisa diwakili oleh Ramdan Alamsya, sang pengacara baru? Laporannya saudari Angel kepada Vicky terkait permasalahan pencemaran nama baik dan fitnah. Untuk proses penyidikan sudah rampung dan berkas sudah dinyatakan P21 atau lengkap untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari Kamis, tanggal 25 Juni, seharusnya memang kita sudah tahap 2. Namun, dapat informasi daripada penyidik di Polres Jakarta Selatan, dilakukan penundaan pada hari Kamis kemarin. Kemudian kami menyiapkan diri, ternyata diundur sampai hari Selasa. Secara pribadi, Vicky masih syuting live terus setiap hari, kemudian komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan sahabat. Alhamdulillah, ternyata Allah punya rencana lain dan saya dibersihkan. Artinya, ini kan nama baik saya. Saya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan muslim. Pada saat itu, saya sebagai perempuan yang berstatus adalah masih istri. Tapi karena memang mereka merencanakan semuanya, karena memang saya menolak untuk menerima mereka lagi, semua ini rekayasa mereka sehingga menjatuhkan saya. Nah, ini kan harga diri saya sebagai perempuan. Tapi ternyata Allah memberikan saya jalan, membuktikan kebenaran itu semuanya. Ya, sudah resmi menjadi tersangka sejak tahun 2019 lalu dan menuai status P21. Sejak tanggal 25 Juni 2020 lalu, tak pelak keberadaan Vicky yang tak kunjung ditahan, namun begitu sulit untuk bisa ditemui pun mengundang tanda tanya. Ada apa dengan Vicky Prastio? Beresiko kembali mencicipi kerasnya kehidupan penjara? Mungkinkah Vicky jadi ketakutan hingga tidak berani muncul di hadapan publik dan hanya berjanji akan mendatangi kantor jaksa penuntut umum pada hari selasa depan? Benarkah Vicky takut dijemput paksa oleh pihak kejaksaan? Ya, insya Allah ya, hari selasa depan, apapun yang terjadi, insya Allah Vicky siap. Seorang suami yang semudian memergoki istri, malah suaminya yang jadi tersangka, malah suaminya yang dihukum. Di mana rasa keadilan itu? Sedangkan seorang istri yang berada di dalam ruangan atau kamar dengan seorang laki-laki lain, bebas saja. Apakah hukum ini mulai terbalik? Nah, ini kita lihat dan kita uji nanti di persidangan tentunya. Sebenarnya status pernikahan saya itu gak ada hubungannya dengan pelaporan saya. Karena saya tahu betul, laporan saya ini bukan tentang dia masuk perkarangan rumah saya. Tapi yang saya laporkan adalah, pada saat dia menunduh saya berjina, laporan mereka kan ditolak oleh kepolisian, lalu saya diberikan SP3. Artinya, polisi melihat ini semua rekayasa deh. Saya sudah berdamai dengan hati. Karena buat saya, pada saat saya pindah menjadi muslim, saya percaya bahwa Allah itu ada. Dan saya percaya, pasti bayaran semua apa yang kesabaran saya itu pasti akan nyata. Mungkin Allah berikan saya rejeki yang lebih berlimpah, luar biasa kenikmatan hidup saya, dengan saya berdamai dengan hati saya. Hidup memang penuh lika-liku, tak terkecuali pula para selebriti. Saskia D'Ameka yang sempat menghebohkan publik, karena pengakuannya nyaris mengugurkan kandungan calon anak kelima, bahkan ini justru berbahagia karena melahirkan sang bayi dengan selamat. Tapi benarkah kelahiran anak kelimanya ini diselingi drama panik, akibat sang bayi mengalami masalah pernafasan? Terima kasih. Jari jam 6.11, kita kasih nama Bajikama Bramantio, yang artinya pengikut Tuhan dengan cinta. Terima kasih.